Jadi Ayu boleh menyangkal tapi kalau kita lihat memang jangan-jangan Ayu ini seorang playgirl. Playgirl. Banyak pacarnya. Iya banyak tuh ada Hussein. Gak apa-apa wajar dia sendiri sedang mencari. Ketoprel aja di galer gimana Ayu Ting Ting. Tapi dari pendapat dua orang wanita yang... Kita setuju sama... Ivan Gunawa. Nah. Alasannya dulu, alasannya apa alasannya? Terus ini, kalau bisa kakikar nih ya. Irit, kagak perlu ngerancang di sana, kagak perlu beli baju dimana-mana. Satu. Satu. Paketan lagi cowok ceweknya. Dia jago make up. Jago make up. Jago dandanin. Kemana-mana nyanyi gak perlu pake styling. Terus malam pertama gak perlu beli spring head. Dada dia. Hei. 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 Saya, saya gak setuju. Aku mau cari tukang make up sih. Saya kasihan dong. Kalau dia sama Ivan Gunawan, kasihan dong. Kenapa? Kalau dipeluk Ivan Gunawan, renget langsung. Hei. Dan begitu dong. Saya setujunya sama Hussein. Kenapa? 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 Satu lihat dari profesi. Iya. Hussein seorang penyanyi, Ayu Ting Ting seorang penyanyi. Tapi sebentar, Hussein itu botak. Trauma. Gak paruh buangannya. Oh iya juga sih. Justru. Justru. Jadi Ayu bisa belajar dari kesalahannya. Dan belajar memaafkan. Sebentar. Ibu hamil lagi. Karena sih kalau dengar yang namanya botok-botok. Nah itu dia. Ayu. Ayu. Di dunia ini kan harus saling memaafkan. Betul. Gak boleh saling membenci. Iya. Apapun yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau dia belajar mencintai si Hussein botak. Dia berarti belajar mencintai Hussein dan belajar memaafkan yang botak yang sebelumnya. Oke. Jadi akan indah. Betul dong. Apalagi kalau misalnya. Mereka mungkin lagi kangen-kangenan sama si Hussein botak. Pas pegang kepala bisa salah sebut. Engie, Engie. Bisa begitu. Sabar. 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 Ini. Ini kan hanya komentar sah. Sebentar saja. Gak boleh begitu dong. Ya. Betul sekali. Eh. Eh. Gini loh. Maafin rekan saya. Mungkin dia itu penyampaiannya kurang tepat. Sama aja lu. Sama aja. Jangan suka bawa-bawa orang yang udah gak ada hujungannya matanya. Justru Bu Ayu. Yang namanya hidupnya harus saling memaafkan. Jadi masalah dia. Suka bawa orang-orang yang udah gak ada di hidup kita. Cukup saya. Wilayah T journalists. Eh Ayu ting ting. Ayu ting ting, ayu ting ting. Akan seperti. Hidup botak. Hidup botak. Rupanya Ayu ting ting keberatan bahwa ada penyebutan kata botak. Jadi setiap ada penyebutan kata botak, akan ada, maaf, Anda mengulang kata botak. Saya ganti, jangan botak. Lahir, saya jemput cinta botak. Bisa diganti gak? Kalau R, C, T, I, O, K, saya ganti, botak-botak, okey. Tuh, ya jelas Ayu peronya ke kita. Jelas di sini bahwa Ayu tidak mau yang botak-botak. Nah. Jelas dia di sini lebih memilih Ivan. Tapi Luna Maya. Iya, sekarang Ivan Gunawan juga mulai membotakkan kepala-nya lho. Iya. Ivan Gunawan hanya membotakkan kepala samping. Tidak banyak, jadi gak apa-apa. Ya, apa? Ya, apa sih lo panggil apa? Ya, apa? Kita sedang berdebat, berdebat, berdebat. Tapi gini, dan memilih pasangan yang tepat buat lo. Ivan itu perhatian sama Ayu Ting Ting. Oh, bukan lagi. Contohnya, buktinya. Contohnya, siap foto itu sebegini. Woi. Woi. Terus lalu tanya, Ayu lagi apa? Makinnya, Ayu lagi. Gak tau Ayu atau ayam? ... Gak tau Ayu. Sari kata Ayu. Terima kasih.